Warga Kapung Golok, Dusun Layar, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, digegerkan perisiwa penganiayaan seorang pemuda terhadap adik sepupu dan bayinya yang masih berusia 4 bulan. Korban yang mengalami luka cukup parah, kini dalam perawatan di RSUD, Dr. Sudarso Pontianak. Inilah video amatir detik-detik RS usai menganiaya Nina dan bayinya di Kampung Golok, Desa Agak, Sembangki, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pengenayaan diketahui warga setelah korban berteriak dari dalam rumah. Warga yang keluar rumah mendapati korban berlari, minta tolong kemudian terkeleta dengan kondisi mengerikan. Warga pun langsung mengamankan pelaku dan mengevokasi korban dan anaknya ke puskesmas terdekat. Selanjutnya dirujuk ke RSUD Dr. Sudarso Pontianak, guna dilakukan operasi. Penganiayaan ini pun dikecam berbagai pihak dan minta polisi mengusut tuntas kasus ini. Di rumah kan, kita ngayunkan anak saya, terus dia datang dari belakang. Pelaku datang dari belakang, langsung menebaskan parang. Ke anak saya, ke arah anak saya sebenarnya tujuannya. Jadi karena istri saya, anak saya itu kan, melindungi lah begitu. Saat ini sedang berlangsung operasi ibu menjadi korban dan mudah-mudahan bisa segera ditangani. Kondisi bayi saat ini masih kritis di ruangan bayi. Kondisi korban saat ini kehilangan banyak darah. Bupati Landak, Karolin Margaret Natasa mengajak seluruh masyarakat untuk waspada atas kasus kekerasan perempuan dan anak yang kerap terjadi. Sementara pelaku kini menjalani penyidikan timapol seks bangki. Dari Puntianak, Kelimantan Barat, Unjunibar, Ainews melaporkan.